jangan lupa like dan subscribe ya teman teman bye bye jangan lupa kukuk full dengan tanah yang dicampur dengan sekam atau pasir dan kemudian untuk sungkupnya biasanya Mas Abdi melakukan pembolongan ini ya seperti ini Mas Abdi bolong nanti setelah tumbuhnya agak lumayan kira-kira 20 cm Mas Abdi baru buka pelahan ya ini pelahan seperti ini oke dan tumbuhnya seperti ini setelah tumbuh seperti ini biasanya Mas Abdi tidak melakukan pengawatan biar kita los dulu sampai sana tunggu sampai biasanya Mas Abdi loskan dulu sampai benar-benar subur setelah subur nanti baru Mas Abdi melakukan penyeleksian pada cabang ini sharing ya bosku ya karena jenis serut ini biasanya kalau misalnya pertumbuhannya baru seperti ini kita banyak melakukan pengepresan atau pemotongan biasanya dia akar itu akan busuk apa mengering ya busuk karena dia kesana semuanya walaupun kita olesi dengan salep kambium cuma kalau misalnya model serut kalau dia udah ada batang ini sudah ada pengeriputan ya pengeriputan bahasa Nigiopo ya pokoknya keriput lah intinya seperti itu itu pasti mati walaupun kita bertahanin kita tanam ulang itu tidak bisa kalau kata orang mah udah ngempos udah nggak sanggup nendang liatnya tapi kalau kita melakukan pengecekan mudah sekali bosku kalau untuk serut ini seperti ini kalau daunnya ini masih mengkilap semua pohon daunnya masih mengkilap berarti dia masih subur biasanya Mas Abdi tidak melakukan untuk penjaman ya terkecuali kalau ini udah agak redup layu kita siram full tidak masalah dan kalau kita melakukan pemangkasan biasanya Mas Abdi itu ditaruh di di area yang teduh ya di bawah pohon jadi tidak langsung dijemur di luar ya biasanya kalau dia kena matahari itu dia akan mati keriput nah ini sama seperti ini ini sebelahnya juga sama ini ini karena banyak apa namanya penyiraman tadinya bosku dia keriput seperti ini keriput seperti ini kuning daunnya menguning pelan-pelan pelan-pelan kalau misalnya serut itu tandanya itu dari atas kalau misalnya atasnya ini sudah mulai apa namanya sudah mulai batangnya apa daunnya itu sudah mulai layu seperti ini biasanya permasalahannya dia ini di bawah nih bosku di bawah ini kalau nggak becek pokoknya kita ganti media nih kita ganti media karena tidak apa namanya kalau kita tidak ganti media biasanya dia mati tapi walaupun diganti media biasanya dia udah nggak ketolong makanya kalau untuk serut itu biasanya dia itu satu kali penanaman itu harus hidup kalau untuk dua kali penanaman dia masih ada harapan kalau udah tiga kalinya biasanya dia udah nggak sanggup nendang jadi tidak bisa mengumpau untuk dia menumbuhkan tunas-tunas baru oke hanya bosku hanya seperti itu ya seringnya dari Mas Abdi bukan menggurui sekali lagi Mas Abdi Mas Abdi juga hanya belajar tapi hanya berbagi pengalaman selama ini yang Mas Abdi lakukan itu seperti itu kalau misalnya ada yang layu seperti ini biasanya Mas Abdi langsung diteduhkan ya itu nah itu diteduhkan ini juga sama bosku ini tadinya juga sudah mau mati ini Mas Abdi teduhkan dia sudah mengkilap lagi daunnya Alhamdulillah sudah mulai mengkilap lagi daunnya bosku kalau sudah mengkilap lagi berarti ini sudah dianggap sudah Alhamdulillah sudah mulai tumbuh lagi lah sudah subur lagi begitu bosku oke jangan lupa like subscribe serta komennya buat channel Mas Abdi salam sukses selalu dan salam satu hobi bye bye I